soalnya nanti 20 soal kemungkinan besar 20 soal nanti saya kosek ulang tapi sekitaran segitu terus langsung aja jadi prinsipnya adalah ketika kalian sudah mengikuti rentetan pelaksanaan termasuk test, post test mengajarkan penugasan dan mengirimkannya itu kita pertimbangkan dengan dengan komplain kemarin kalian ada beberapa mahasiswa yang mungkin bermasalah pada saat upload dan sebagainya itu sudah kita konversi untuk prasyarat mengikuti ujian selamat menikmati selamat menikmati lanjut ya ini PPT saya kelihatan tau? kelihatan tau oke ini pindah jadwal kelihatan gak? pindah selat kelihatan gak? kelihatan tau oh iya oke udah berarti saat mengikuti ujian tadi sudah saya bilang ya jadi ada rangkaian terus mengumpulkan laporan laporan itu tugas itu pengganti laporan penugasan itu pengganti laporan dari awal sudah saya bilang ya dan penugasan dan laporan itu ya termasuk salah satu prasyarat mengikuti ujian gitu terus mungkin perlu kalian ketahui beberapa beberapa yang mungkin kalian merasa submit atau tidak merasa submit atau tidak atau bagaimana itu sebenarnya sudah terekor semua di IFK tampilnya seperti ini Dek ketika kalian draft tapi tidak tersubmit ini ada luayatnya ketika kalian tidak submit ya berarti no submit ini salah satu jumpah ya jadi ini saya potong memang nah ini kelihatan terus disini nanti ada tampilan waktunya jadi di nanti sebelahnya lagi ada tampilan waktunya apa namanya berapa di jam keberapa terus seperti apa terus bisa di download laporannya seperti itu nah jadi kalau misalnya tidak ada bukti seperti ini misalnya kalian komplain tidak ada bukti seperti ini memang buktinya seperti ini ya memang tidak akan bisa ikut ujian seperti itu nah terus untuk besok ujiannya adalah menggunakan google meet nanti di share hari Senin untuk link google meetnya nanti ada kita bagi menjadi 30 30 30 kelas ya tiap kelas menjadi 30 kalian itu berarti berapa 150 ya 150 berarti dibagi 30 30-an dan kalian sudah harus join satu jam sebelumnya nanti ini ada dua screen depan sama samping seperti kalau kalian ujian MCQ nantinya nanti pembagian kelompoknya usual ya dari Senin dan disini yang berbeda adalah satu soal hanya diberikan waktu 30 detik nanti kalian buka di IFK sudah di sudah di setting misalnya di jam setengah 11 nanti akan terbuka di jam setengah 11 atau nunggu ababa dari pengawas gitu nanti kalau misalnya memang sampai setengah 11 belum belum terbuka berarti nunggu di ababa oleh pengawas nah batas waktu otomatis seperti pretest kemarin jadi pretest itu otomatis akan tertutup di banyaknya apa namanya waktu soal jangan lupa waktu soal cuma 30 detik gitu ini untuk menghindari kalian kalau satu ini ya satu kontrakan beberapa orang ya gak bisa sebelah jadi di kamar masing-masing nanti kita cek ini satu jam harus sudah sudah ada karena untuk meneliti satu persatu apa namanya satu persatu penempatan kameramu ya penempatan kameramu yang bisa terakses kita mungkin itu ada pertanyaan berarti berarti pakai dua device itu ya dok ya dua device semua via online seperti itu ya skilap enggak ya skilap satu ya sepertinya ya nanti cbt juga akan seperti itu kalian udah ada sosialisasi belum belum dok kalau yang cbt sosialisasi cbt juga seperti itu cbt malah kemungkinan satu satu penguji 10 mahasiswa 10 sampai 12 mahasiswa dengan sistem seperti itu jadi dua dua kamera jadi yang satu laptop yang satu hp yang hp disorotkan ke kalian yang kelihatan layar dan gerak tubuh kalian gitu ya jadi nanti kelihatan jadi nanti kamu buka dua di laptop juga kamu buka google meet di hp juga buka google meet yang di hp buat nyorot posisi mahasiswa yang di apa namanya di di laptop itu juga tidak boleh di mood tidak boleh videonya disilang jadi harus kelihatan videonya dan harus kelihatan suaranya gitu dan nanti kita akan kita akan komentar ketika ada video yang nanti baik tampak samping maupun tampak depan nanti kita akan komentar gitu jadi misalnya si A misalnya ini Albar ini videomu yang samping hilang nanti kamu jadi benerin kayak gitu itu berlaku untuk semua yang disitu gitu ada pertanyaan mungkin jadi simpel sih sebenarnya untuk koneksi kalau misalnya kita hilang terus ke lockout itu gimana dok masih bisa ngelanjutin dengan waktu yang sama atau ada waktu tambahannya ya otomatis waktunya tidak akan nambah jadi prinsipnya koneksinya harus yes gitu ya jadi yang kuotanya udah udah mau habis ya beli kuota terus cari udah mulai prepare di rumah misalnya sinyal yang paling bagus itu dimana tapi jangan lupa tidak di ruang terbuka ya jadi apa namanya ya misalnya di ruang tamu YDW kayak gitu atau di kamar atau dimana yang memang sekiranya misalnya lantai 1 dan 2 ya mungkin lebih bantar di lantai 2 ya silahkan di lantai 2 seperti itu jadi kalian sendirian sudah memastikan bahwa koneksi kalian itu paling prima ya sambil berdoa jangan jangan sampai ini ya jangan sampai hilang gitu jadi memang ini emang kendalanya cuma di koneksi ya jadi prepare semua jadi dari kami pun cari koneksi yang bagus dan dari mahasiswa juga harus prepare koneksi yang bagus soalnya tidak ada penambahan waktu maupun penggantian jam seperti itu yang lain ada pertanyaan semua berlaku seperti itu ya kayaknya ya di fokus lain juga seperti itu akhirnya karena memang kenyataannya ya seperti ini tidak bisa terpenuh ada pertanyaan dan ini dilakukan serempak ya untuk platform ujiannya itu IFK ya pakai IFK kita sudah pertimbangkan jadi antara IFK CPT itu punya kapasitas yang sama jadi lemot dan tidak lemotnya itu sama tidak ada yang lebih ringan seperti itu terus sebenarnya kemarin kita sudah mempertimbangkan di awal itu untuk pakai PPT slide gitu jadi kayak ident tapi di dalam bentuk Google Meet apa Zoom gitu tapi nanti kendalanya adalah kalian harus bisa mengirimkan jawabanmu dalam waktu maksimal satu menit kayak gitu itu juga itu beresiko itu lebih beresiko karena kalian bayangin kayak kalau kalian belanja online gitu di jam 9 dan harus tidak lewat jam 9 nah itu berebut masuk nah itu malah lebih beresiko jadi mending di IFK yang disitu terekot kalian ngumpulin di jam berapa gitu ada pertanyaan itu kan tadi kan Dr. Nanti bilang untuk waktu untuk soal 20 soal ya dok itu terus ada satu soal 30 detik artinya disini kita baru bisa diganti setelah 30 detik atau estimasinya semua soal 10 menit dok semua soal 10 menit oke berarti dok terserah mau kamu satu soal 5 menit yang lain ngarang ya rapopo gitu tapi sudah kami prediksi sudah kami kasih tahu bahwa soalnya sekitar 30 detik jadi harap kecepatan menjawab soalnya ya setaraf dengan itu jangan sampai lebih lambat karena nanti biasanya di air sesi sudah ke lock ya jadi keluar walaupun nanti biasanya kalian disuruh buka lagi untuk nuntuk tapi itu udah kerekot deadline-nya udah gak bisa ganti izin bertanya dok untuk satu soal misal nomor 1 terus lewat nomor 2 kita masih bisa ganti yang nomor 1 dok masih bisa sih kalau lupa masih bisa iya maksudnya kan kalau biasanya ujian kan gak boleh ada gak boleh mengganti jawaban atau bagaimana kalau ujian kan kayak gitu kalau ini gak tadinya mau saya berlakuan seperti itu cuma ya itu nanti endingnya adalah kalian harus cepat-cepatan kita ngirim dengan asumsi kalian pegang kertas sendiri kamu pegang vulva sendiri kamu jawab sendiri sekali jawab terus tapi jawaban harus terkirim dalam waktu satu menit nah itu nangis juga kalian kalau 150 anak ngirim jadi ngirim ke nomor kita 150 anak ke nomor yang sama ke klik yang sama nah itu masuknya pas kapan nah kayak gitu itu kan juga itu lebih beresiko makanya kita pakai ini gak apa-apa kalau kalian mau bolak-balik bolak-balik terima kasih dok yang lain ada pertanyaan dok izin bertanya itu bentuk soalnya itu PG kan dok atau isian oh pilihan ganda pilihan ganda pilihan ganda soalnya beda jawabannya diacak waktunya 30 detik baik dok terima kasih dok ya ada pertanyaan lagi udah kalau udah saya anggap udah lengkap maksudnya udah udah mudeng nanti tinggal kalau simulasi kayaknya nanti blok 10 Bu Meri akan mengadakan simulasi untuk yang CPT ya jadi bayangannya kalau untuk lab sama kayak CPT ada pertanyaan kalau gak ada mungkin kita tutup karena itu yang penting kalau menurut saya dan kemarin nama-nama mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian sudah diinfo kan ya jadi tinggal besok ready yang memang bisa mengikuti ujian gitu jangan ngara pada remet sukses prinsipnya soal yang kita keluarkan tidak mungkin keluar dari topik yang kita ajarkan mungkin itu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih Hvað erum minn geis? Jó, herra, jó. Jó, herra.